Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gobra Group hari ini kita berada di desa Tawang kecamatan Tolun Kabupaten Blitar ini ada kawan tani terjadi trouble pada pedal kopling pada koplingnya kita cek kita cek dulu untuk pedalnya ternyata setelah kita tekan tidak mau kembali lor dan sangat ringan ini kemungkinan pada masternya kita cek untuk minyaknya minyaknya yontek jadi ini akan kita cek dulu untuk master pusatnya kopling ini bagian pangkal pedal ini teman-teman kita cek untuk terjadi kebocoran atau tidak nah ini teman-teman nah ini ini adalah master pusat kopling yang bagian atas ini ada dua baut kiri sama kanan kalau mau dilepas ini nyoba kita cek ternyata tidak terjadi kebocoran lor cuman ngembes sedikit sedikit aja ini kayaknya enggak enggak bermasalah kalau cuman ngembes sedikit semacam ini ya ini ada dua baut ini kalau mau dilepas bautnya ada dua lor ya kiri kanan ya kayaknya yang bagian atas sama-sama ngembes aja lor ini nyoba kita cek untuk bagian bawah ya kita harus tiarap ternyata terjadi patah pada sogoknya temen-temen ya nah ini terjadi patah ini artinya master pusatnya karetnya enggak enggak bermasalah yang bermasalah adalah sogoknya ini patah ini nyoba kita lihat kita cek lagi ini langsung aja kita lepas lor untuk sogoknya yang patah ya memang gejalanya gendalanya kalau elf semacam ini lor banyak kejadian semacam ini kasus-kasus semacam ini patah pada sogoknya kopling ini sudah terbiasa atau sudah biasa atau sudah membudidaya kalau elf pasti patah kayak gini ya ini langsung aja kita lepas lor karena posisinya ini di di kampung kalau mau beli juga susah ini nyoba aja kita las segini ya kita sambung kayak gini ya jadi ini kita sambung aja kita laskan pada tukang las karena ini masih terlalu pagi teman-teman jadi belum ada toko buka dan ini mobilnya mau dipakai lagi kondobli kondobli kiri-kanan jadi ini kita laskan aja ke tukang las ya kita sambungkan gini ya ini akan kita kendorkan untuk nepelnya angin-angin lor ya ini ya ini nepel angin-angin ini pistonnya piston kopling ini bautnya ada dua lor bagian atas sama bagian bawah ya yang bagian atas dan ini akan kita lepas nah ini lor ini sudah disambung sama tukang las ya oke sebenarnya permintaan kami di di dobel teman-teman ya tapi yang tukang las tidak mau tidak mau ngasih dobelan ini angin-angin kita buka dulu lor untuk memasukkan piston ya jadi untuk memasukkan piston nepelnya ini harus kita buka dulu agar lebih lebih ringan lebih enak dalam memasukkannya ya kita tekan masuk aja nah 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 sampai duk lor lor ya kita masukkan pistonnya sampai gaduk oke lor sudah gaduk kita tekan juga pakai as ya jadi jadi ini masternya harus dilepas lor ya dua baut ini harus dilepas dulu karena sogoknya tidak bisa masuk nah nur ini sudah kita pasang sudah kita lepas untuk masternya bautnya ya ini bautnya akan kita kencangkan ini dua baut ini baut dua belasan teman-teman ya dua belasan mili ini harus betul-betul kencang jadi kita kencangkan lagi setelah sogoknya masuk lor ya ini harus betul-betul kencang dan biasanya lor kalau enggak di last double ini gampang patah lagi tapi ini yang last enggak mau katanya mau menjamin nah setelah betul-betul terpasang lor ya ini kita angin kita lepas nepelnya dan kita tutup pakai jari aja sambil bedanya yang bagian atas dipompa-pompa ya nah ini lor nepelnya kita tutup pakai jari aja ya nah semacam ini ya sambil bagian atas dipompa-pompa terus sini ya yang ditutup ya sampai anginnya keluar lor ya semoga jadi ini sampai anginnya keluar kalau semacam serasa ada tekanan kita buka teman-teman ya itu berarti anginnya masih ada sampai muncul minyak rem teman-teman ya yang menekan jari kita minyak rem ya kalau masih angin ini kita tekan terus kan woi nyepok ini sekiranya minyak remnya sudah keluar kita tutup teman-teman ya untuk nepelnya ya langsung aja kita tutup terus kita pakai kunci ya untuk mengencangkannya ini pakai kunci 8 lor pakai kunci 8 mili ya jadi ini kita anginkan kita angin-angin lagi sampai betul-betul padat atau soko nya itu ini betul-betul bergerak lor ya nah oke kurangnya separoh separoh nah terus seluruh sampai betul-betul bergerak yang yang bagian atas terus dikocok ya untuk pedalnya kopling semacam ini teman-teman ya sudah sekiranya padat kita gendorkan untuk nepelnya bagian bawah ini ya sekali lagi lor ini kayaknya masih ada anginnya karena nampaknya masih berdosa ya sampai betul-betul padat teman-teman ya nah ini masih berdosa lagi ini kita coba sekali lagi lor ya nah ini kayaknya sudah sudah panjang untuk geraknya hentong-hentongan oke lor sip weiss sip kita kopling sip tes lor tes dijalankan teman-teman ya weiss ngonelor semoga bermanfaat jolali like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh undur enak hop nice selamat menikmati terima kasih